selamat datang lagi di arsi di arsi video kali ini gue juga akan unboxing sebuah sena tipe terbaru buset ini ngepul banget karena kita sudah social distancing, sudah physical distancing aman jadi kita coba lepas masker dulu biar gak capek ganteng kan? ganteng kan? kebetulan online juga aman, gue juga jarang keluar rumah nah kali ini kita datang dengan tamu spesial spesial banget sama bosnya Sena Indonesia ini mau ngapain om? unboxing Sena yang super premium, yang super canggih kata pabriknya yang super canggih kata pabriknya super canggih, bahkan denger-dengar merk sebelah bisa kalah bisa key off ya? katanya sih yang bisa membuktikan cuma customer sendiri betul, betul ada 2 tipen nih om, kalo gak salah ya oh, gue udah kenalin dia belum sih? belum, masih semua kenal gue masih semua kenal, mungkin semua orang gak kenal gue karena gue low profile, kalo yang ini gak kenal ini tuh gak perantong, ini low profile ini adalah Ron Sinaga dari Dunia Motor distributor utama Senat Indonesia sering dipanggil Bro Ron sering dipanggil Bro Bodat oke, sekilas perkenalan singkatnya kali ini kita unboxing ini om ya? Sena 50S dan 50R, dan ini denger-dengar akan masuk di bulan Juni yes, awal bulan Juni awal bulan Juni, dulu bisa udah pake ini betul, kalo boleh singkatnya om, apa kelebihan ini dibanding sebelum-sebelumnya Sena? emm, dia punya teknologi mesh, ya terbaru jadi bukan hanya sekedar upgrade firmware, tapi ganti firmware selain firmwarenya ganti, apa lagi nih om? firmwarenya ganti, jadi secara fisiknya warnanya juga warnanya beda, ya fisik dimensinya sih sama dengan 30K oh, sama persis dengan 30K ya warnanya beda oh, ini tapi 50S ya? belum gelat-gelat ya, ini 50S kan warnanya beda, dia punya jog dialnya beda warnanya ini tampangnya 50R ya, emm dia punya kabel charger sudah USB C type C jadi fast charging ya upgrade firmwarenya juga gak lama, dia bener-bener kencang dari sebelumnya kan micro USB dia punya hardware juga ini sudah punya semacam amplifier untuk suara speaker suara speaker saya sendiri sudah dengar luar biasa mantap mantap banget jadi ibaratnya kalau kita dengar bus di mobil itu yang sudah dengar di sistem enak nih helm itu kan ketat padat lu bayangin nge-bus di dalam helm yang ketat padat luar nikmatnya minta ampun oke, berarti inilah jawaban atas speaker yang sebelumnya dibuatkan sama pihak sebelah ya ya betul nah, dia punya clank kit speakernya mau pakai yang ke 30K bisa juga oh, sama? sama tetapi speaker 30K 20S itu itu kan ibaratnya gini loh speaker yang 100W 50S ini speaker yang kapasitasnya 500W nah, kalau lu pakai yang punya ampli tapi dipakai kapasitas speaker yang rendah gak akan maksimum jadi nanti speakernya pun kalau jual clank kitnya nanti kedepannya speaker untuk 50S itu khusus walaupun fisiknya bisa dikawin silam tapi tidak optimal karena speakernya berarti 30K bisa menggunakan speaker yang baru ini asal beli clamp kitnya 50S, tetapi tidak maksimal suaranya karena modulnya itu tidak ada amplifiernya berarti kalau lu pakai yang sempurna lu beli ini sama clamp kitnya? luar biasa udah, Sultan antara Sultan atau Santan nah, jadi dengan ada amplifiernya itu dia ada equalizer dimana itu di menu equalizer tapi nanti di mobile appnya ada triple boost mid boost atau base boost tinggal pilih aja dan saya tahu teman-teman pasti teman-teman pasti akan lebih memilih base boost berarti ini menjawab semuanya udah teknologi meshnya ganti terus speakernya juga enak banget betul udah cukup itu udah conclude semuanya ya udahlah pulang aja kita kita belum mongan tapi ini udah smart charging belum? udah smart charging belum? belum smart charging kalau udah penuh tetap harus kelas jangan over charging saya gak pernah saranin over charging semalam kayak HP kalau mau lagi makan malam deh kalau besok mau ready makanya malah kan ini kabelnya USB-C ya itu cepet ya kayaknya 30 menit ya dan itu pun nanti ada 2 kabel charger kita akan bahas oke, kalau gitu kita langsung daripada bahasa-bahasa panjang lebaran tentang positive 5 dulu kita mongkar aja oke mungkin perintilannya 50S-nya aja di panggungannya gue nunjukin modelnya ya karena modelnya ini beda ini sih kotaknya kerennya bro kayak HP banget ini kalau gue buka dalamnya dan pas dibuka pun dalamnya kelihatannya mewah ini kayak gue kemarin beli semsang sultan 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 banget ya ini toys-nya sultan banget ya ini sih keren keren abis super premium ini yang tipe 50S dan ini tipe yang 50S dan ini tipe yang 50S gue jatuh kayak itu ya kita ambil ini kayak ini deh kayak lu pernah nonton Power Ranger ya? buat ganti hahaha iya 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 bener-bener lu masih nonton ya? kan? dulu 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 nonton Power Ranger oke temukan perintilannya busanya juga ada rasa mewahnya ya bentar ini produk premium busanya beda banget gue akan bongkar satu aja karena perintilannya sama sama persis oke gue pindah dulu kotak-kotaknya supaya ga menung-menungin oke oke ini gue bahas satu-satu ya siap bawa ga usah bawa buku di dalamnya ada manual buku juga kotaknya juga sama kayak gini ini sih persis kayak lu unboxing helm eh? handphone 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 mewah ya? eh? gue belum pernah beli handphone yang dalam perawasi gue belum pernah ya? saya pernah untuk mbak hahaha dan saya belinya selalu itu tapi pecilan oke ini clamp kit dan lain-lain ya? oh ini mah ga usah dibahas lama ya? ga usah lah ini mirip lah itu bracket ini bracket plastik terus ada busanya ekstra busa untuk helm itu jarang banget dipakai ya? jarang tapi siap untuk segala tipe helm helm yang dalamnya diundukkan helmnya kejauhan terlalu dalam dia ada bantalan busanya ini juga jack 3,5mm buat dari sena ke motor mungkin ya? kayak motor tadi kan ada motor gitu jarang juga dipakai ini kabel charger nah salah satu kabel charger ada dua nih saya akan bahas bedanya nah ini yang terlalu lagi yes dua gue pengen dulu ya ini ada kotaknya gue ga tau apaan yang itu ga ada kotaknya ga ada kotaknya nanti kita bahas nanti kita bahas ini speaker-nya mic-nya itu mic-nya mic-nya dapet 3 untuk yang 50s dapet yang boom wired boom sama yang wired doang tapi ini buat 50s kalo 50s cuma 2 ya? yes cuma 2 yaitu boom sama yang wired boom kalau masalah lalu juga tadi gue nunggu ini clamp kit ini dengan speaker yang sudah ada full HD full HD full high definition oke nice jadi tidak mau sebut merek dari pabrikan sendiri juga bilang tidak mau sebut merek mereka kerjasama-sama sama siapa karena tidak mau bayar royalti karena kalo bayar royalti karena harga terlumah kalau terjadi ini bisa berapa belas juta ini untuk sepaket dual aja cuma 9,5 juta jadi kalo lu beli barang satu orang cuma kena sekitar 4,250,000 murah 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 untuk gadget ya murah banget untuk gadget yang super premium murah banget asli garansi 2 tahun 2 tahun rusak anti baru rusak anti baru rusak anti baru guys ini speaker nya gak terpisah kan? speaker nya menyatu ke clamp kit betul tapi kan di dalamnya itu kan ada ada kabel juga jadi bisa dicopot kok oh oke tapi yang pasti ini beda sama 3s, 3s, atau 10s kan bisa dicabut beda ini nyatu oke kita langsung masuk ke kabel data ya nah kabel data kita ada kabel usb-c tipe c yang biasa jadi dapat 2 ini untuk charging ya ini dipake untuk charging dan satu lagi yang ada wifi pack wifi pack jadi setiap 50 series ada wifi pack jadi wifi pack itu mirip seperti yang 30k ada wifi pack tapi dia base station nya bukan di charger kali ini dibikin lebih kecil dibikin jadi charger dimana kita hanya butuh satu kali aja di pairing ke wifi yang di rumah atau di kantor setiap kali lu charging setiap kali charging akan memeriksa kalo unit lu perlu upgrade firmware atau tidak nice 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 jadi otomatis aja nah cara setting nya itu pake mobil app oke berarti dia punya mobil app khusus untuk 50 series mobil app khusus untuk 50 series 30k juga kan ada khusus abis itu 20s bergabung sama yang lain-lain ya kan kalo ini 50k eh 50s ada dia punya mobil app sendiri 50r juga ada ya 50r juga ada ya 50r ada lebih biasa berarti buat Jimco itu ada juga charging yang punya si modul nya ini yas betul oke berarti lu bisa langsung auto update firmware dari internet rumah jadi lu gak perlu corok handphone ke laptop lagi buat update nice nah tapi kan bisa juga dong kalo kita lagi touring tiba-tiba ada masalah oh konsulting firmware lagi gimana ya konek aja ke wifi hotspot hp ya jadi lu gak perlu download dulu programnya gak perlu install di laptop baru colok gak bisa koneksi ke hotspot hp mudah nah kenapa ini kabel nya di modul nya tidak seperti 50s yang kabel-kabel semua kan dari clamp gate nya karena dia punya mounting helm nya itu hanya pure mounting aja oke jadi ibarat seperti 10c ya ya kan mounting aja ini kabel mic nya kabel speaker nya dengan kabel power nya pokoknya dia disini ya ya jadi ya itu tapi menu nya semua sama menu nya semua sama menu nya semua sama dia punya fitur-fitur semua sama ya mesh juga sudah 2 point oke berarti secara spek dua item ini sebenarnya mirip-mirip sama bukan mirip lagi sama beda fisik aja beda fisiknya aja jadi tergantung selera aja maunya yang model tombol atau mau model job dial oke kalau gua sih gua udah yang ini yes cuman keselnya ketika ternyuk ter bentuknya pas tanggung begini sebagai orang yang perfeksionis oke 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 nah posisi dia punya tombol mesh tetap sama seperti sebelumnya di belakang antena ya jadi antena nya diangkat dulu supaya lebih gampang banyak sih yang orang nggak ngerti mesh itu apa mungkin bisa jelasin singkat dong oke mesh itu semacam teknologi pengiring suara selain bluetooth yes oke 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 kan ada bluetooth kan ada bluetooth wifi juga sebenernya bisa kirim suara ya tapi telekologi wifi itu kan sangat pendek terbatas di punya range jadi ada mesh dan mesh ini diciptakan sendiri oleh Sena oke jadi bukan kayak bluetooth membayar royalty dipakai teknologinya enggak mesh itu diciptakan sama Sena oh nice beda dengan yang mereka sebelah juga itu namanya mesh juga tapi beda teknologinya beda total kalau bluetooth semua teknologinya sama aja ya tinggal bagaimana dikembangkan oke ya jadi dan juga ini bluetoothnya sudah 5.0 oh bluetoothnya 5.0 30k masih 4.0 dimana kalau bluetoothnya makin kesini biasanya makin irit ya kan jadi semenjak 30k dia upgrade dari 3.0 sebelumnya ya kan baterainya makin irit makin kesini berarti nanti baterainya makin irit juga oh dan suaranya lebih jernih suara lebih jernih yes kalau boleh tahu ini kira-kira bisa bertahan berapa lama kalau lu standby kalau standby bisa 12 jam bisa 12 jam eh sorry pemakaian 12 jam standby bisa sampai seminggu kalau lupa dimatiin ya kayak lu beli nopi ya iya betul lu charger sekarang lu minta tangan di depan iya betul jadi meshnya itu canggih banget apalagi yang sudah dibilang pada benar 2.0 oke berarti ini mesh 2.0 kalau 30k itu meshnya boleh mesh berapa nah jangan lupa nih guys bagi yang masih punya 30k itu kan meshnya 1.2 ya wah lupa nih iya kan itu upgrade juga oh sekarang udah keluar yang terbaru yes upgrade nya lewat PC mesh 2.0 jadi bisa connect nah kayak saya bilang di awal ya karena ini meshnya ganti baru bukan hanya sekedar upgrade ganti baru kalau belum upgrade tidak akan bisa connect oh berarti 30k yang belum upgrade gak bisa connect sama ini tidak bisa sesama 30k juga ada yang sudah upgrade sebelum tidak akan bisa connect oh berarti lu besar sekarang connect sebarang lu upgrade si update si firmware ya 2.0 efeknya lebih apa tuh kalau yang kita bahas 30k nah oke kita bahas meshnya ya teknologinya ini dan juga nanti ke 30k mesh 2.0 ini 2.0 ini ya klaim pabriknya 80% lebih cepat lebih cepat lebih cepat apa nih lebih cepat mentransmisikan suara gila ya jadi keluhan-keluhan yang hari-hari itu didengar wah suaranya kok agak delay agak telat kok ada suara-suara listrik kayak listrik corselet gitu ya semua itu sudah diperbaiki nice ya jadi gak ada lagi dengar-dengar kayak listrik corselet karena transmisinya tuh 80% lebih cepat jadi bukan 20% lebih bagus bukan 30% tapi 80% lebih cepat oke ini nice banget oke kalau gitu gue rasa ini udah lebih dari unboxing sih karena yang perlu lo tau dari unboxing ini cuman performancenya jauh lebih bagus daripada yang sebelumnya yes itu aja cukup dan kualitas suaranya dan kualitas suaranya itu kan yang lo cari semua kan selama ini kan asli cabari datang sini akhirnya gak suaranya kurang bagus waduh nih terjawab ini bisa lo dapetin di awal Juni lo bisa pilih dari sekarang mau BDM mau Pak Arsi mau kemanapun lo bisa yes dan yang pasti harganya 9,5 untuk dual untuk dual pack sekarang juga setelah ini keluar 30k, 20k, 20k dan lain-lain itu semua turun turun harga jadi semua turun harga untuk akomodasi ini jadi turunnya dari sana ya kan bukan tadinya kita banyak cuen kan hahaha 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 bukan diturunkan karena memang dari sana juga diturunkan iya untuk akomodasi kalau gak diturunkan 11 jutaan jadinya iya iya kan kayaknya kalau 11 juta sih berat berat-berat juangannya hahaha nah berarti tinggal lu mau pilih yang fisiknya bisa jog dial atau yang diperlihatkan seperti ini itu doang oke Amron thank you for coming sama-sama bro tetap sehat tetap penonton juga dirumah sehat juga lu ada pesan-pesan buat yang dirumah yang capek yang bosun di PSBB atau yang bambuni atau apapun yang penting jar walin kapan touring aku suset-suset gambar Gaspol kalau udah beres ya kalau udah beres jangan yang penting sebelum touring beli Senna dan gue jamin lu pakai Senna saat touring touring lu akan nikmat gue jamin nikmat gue setuju menyenangkan gue sangat menyenangkan apalagi bikers juga suka ceng-cengin orang kan wah kalau sudah ada 1-2 orang yang gampang di ceng-in ini mantap banget guys lu pakai ini 20% lah buat lu ngobrol gak setau ada jalan sisanya ceng-cengin makin makin orang hahaha sisanya kibah tapi dia bikin perjalanan lu seru seru banget oke kalau gitu sekian aja thank you for watching RC Unboxing sampai berjumpa lagi terima kasih lagi buat Tung Ron sampai berjumpa di episode 2 have fun guys bye